Pelabuhan Tanjung Priok menyambut kedatangan kapal peti kemas terbesar yang pernah bersandar di pelabuhan Indonesia. Kapal raksasa ini bisa memangkas biaya perjalanan barang dari Indonesia sebanyak 20%. Kini kapal kargo terbesar CMA CGM Otelo akan segera berlayar kembali menuju Los Angeles. Beroperasinya kapal CMS CGM Otelo berbendera Perancis di pelabuhan Tanjung Priok menjadi momentum awal pelabuhan hub atau transshipment port di Indonesia. Kapal Otelo memiliki panjang 334 meter dan bisa mengangkut 8.500 peti kemas ukuran standar atau TIUS. Kehadiran kapal ini membuat barang ekspor dari seluruh wilayah Indonesia bisa dibawa ke kapal pengumpan domestik ke Tanjung Priok. Dari pelabuhan di Jakarta Utara ini barang bisa didistribusikan langsung ke pasar Amerika Serikat atau negara lain. Logistik barang ekspor dari Indonesia pun bisa lebih murah karena tidak perlu singgah ke pelabuhan transshipment lain seperti Singapura. Kita berkomitmen dengan Kementerian BUMN untuk melakukan konsolidasi barang dari seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Sekarang ini baru terbatas dari Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Lampung. Tapi yang akan datang, provinsi lain akan kita lakukan konsolidasi di sini. Sekarang memang belum maksimal, tapi insya Allah kita inginkan Priok menjadi base utama dari CML-CGM. CML-CGM Otelo adalah satu dari 17 unit kapal peti kemas yang akan menempuh rute Java Seas Express atau GAX dari perusahaan perkapalan pemilik Otelo CML-CGM. Pada Senin 24 April, kapal kontainer CML-CGM Otelo akan memulai pelayaran perdanaannya dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Los Angeles. Beroperasinya kapal kontainer terbesar di perairan wilayah Indonesia, CMA-CGM, diharapkan mampu untuk menghemat 20% biaya logistik, 7 hari waktu tempuh, dan menjadi terobosan bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk lokalnya di kancah internasional. April Sirait, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.